Assalamualaikum selamat pagi kawan-kawan vlog di Jokuna banyak yang bertanya apa sih perbedaan antara ayam samu dengan ayam bangkok ini saya kasih tunjuk ini yang pertama video pertama adalah ayam samu ini ayam samu jepang ya kawan-kawan sayapnya naik seperti ini vertikal ini warna jala ini ayam samu ikornya udang atau turun seperti itu ya kawan-kawan kemudian juga raut wajahnya berbeda dengan ayam bangkok ya lebih halus ayam samu halus dan tebal ya nah ini kelihatan ya untuk mata ayam samu ada yang warnanya kuning cerah ada yang warnanya putih ya kemudian paruh tebal ada yang panjang ada yang pendek melengkung tapi berbeda dengan ayam asel ya nah ini ayam bangkoknya kawan-kawan bisa dilihat perbedaannya ya untuk raut wajahnya seperti ini ayam bangkok kemudian posturnya ya biarpun dia tegak tapi tetap berbeda dengan ayam samu ya ini memang saya sengaja mengambil ayam bangkok yang kadang ya ada yang posting ayam dengan postur saya punya naik terus dibilang ayam samu gitu ya nah itu tetap berbeda ya untuk ayam bangkok dengan ayam samu nanti silahkan kawan-kawan amati ya raut wajahnya berbeda ya ini ekornya turun ya nah banyak sekali yang memalsukan atau ini ya ininya mengaku-ngaku samu padahal bukan ayam samu dengan biasanya ini ada beberapa orang yang mengambil jiri-jiri ayam samu kemudian dipas-paske lah atau dicocok-cocokkan dengan ayamnya tapi yang jelas berbeda ya kawan-kawan bisa membedakan ya nah ini kita lihat lagi ayam samunya ya berbeda sekali ya kawan-kawan nah disini saya mencoba menggarisbawahi bahwa wah kokoknya mantap ini ayam samu itu bukanlah ayam yang terbaik dan bukan ayam yang paling jos diantara ayam lainnya ya masih banyak kok ayam yang lebih baik dari ayam samu ya tapi ya paling tidak yang menjadi kenapa kemudian ayam samu banyak digemari karena ini kawan-kawan secara postur bodi kemudian juga ayamnya kan ganteng dan memang ayam samu yang merupakan ayam dari Jepang ini kan memang banyak penggemarnya ya jadi jangan kemudian diartikan bahwa wah ini ayam paling juara itu enggak ya jadi ayam samu ya tetap ayam ayam ya nanti ketemunya sama ayam yang jelas untuk kenapa kemudian kita suka atau mencintai ayam samu dan breeding ayam samu karena ayam samu seperti seni ya ayamnya ganteng kemudian ya memang untuk yang tipikal samu Jepang ini memang sangat direkomendasikan untuk dikembangkan ya kawan-kawan nah kemudian ini yang samu Jerman atau samu Eropa ya samu Eropa lebih cenderung untuk samu hias kawan-kawan karena memang di Eropa sendiri kegunaan ayam samu ini untuk show ya nah ini untuk samu Eropa ya ini besar ayamnya ini masuk osamo jadi kalau osamo itu bobotnya 4 kilo ke atas ya jadi ada juga samu dengan ukuran mini ada samu uke ada buji ada yamato gunke ya yakido dan masih banyak lagi nah ini nanti bagaimana perbedaan antara ayam samu dengan ayam bangkok nah ini kita ini ini yang ayam bangkok kawan-kawan nah ini ayam bangkok ya nah ini ekornya jarang kepang ini ayam bangkok ini ini bukan asel dan bukan samu kelihatan ya perbedaannya ya antara ayam samu dengan ayam bangkok nah ini warnanya sama-sama jali tapi sedikit berbeda jalinya dengan jali samu Eropa tadi ya lebih halus atau lebih kalem yang jali Eropa tadi nah pada dasarnya gini kawan-kawan semua ayam itu memiliki keistimewaannya sendiri dan rezekinya masing-masing ya jadi antar peternak marilah kita bersatu padu saling mengedukasi ya ayam pakoi bagus ayam bangun bagus pama bagus bangkok bagus asal bagus pelaker bagus dan semua ayam bagus tinggal bagaimana nanti kita merumuskan tujuannya itu mau kemana karena pada dasarnya hobi ya untuk silaturahim bukan untuk inilah saling berpisah pisah nah ini kemudian ini sama kawan-kawan ini bukan ayam samu ini ayam samu cross yang sudah di cross dengan ayam mangon sekilas dia posturnya tegap jalannya juga tegap tapi dia tetap bukan ayam samu pure oke terima kasih itu saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati